Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kabar madrasah bersama saya Devi Agustina yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar Madrasah Sanawiyah Negeri Empat Tabalong, Kalimantan Selatan Madrasah Sanawiyah Negeri Empat Tabalong berkesempatan mendemokan aplikasi pada kegiatan End User Training Sakti 2021 Berikut liputan lengkapnya Dalam rangka implementasi sakti full modul 2022 KPPN Tanjung mengadakan kegiatan End User Training Sakti 2021 pada tanggal 6 sampai dengan 17 September 2021 secara virtual Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua pembahasan yaitu modul pelaksanaan yang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 10 September dan modul pelaporan yang dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021 Pada kegiatan tersebut, MTSN 4 Tabalong berkesempatan untuk mendemokan aplikasi sakti full modul 2021 kepada satker-satker lain di lingkup kerja KPPN Tanjung Operator keuangan MTSN 4 Tabalong Yunani dipersilakan membagikan layar kepada peserta lain agar bisa diikuti dan dipraktikan dalam training aplikasi sakti Alhamdulillah dalam kesempatan End User Training yang diadakan oleh KPPN Tanjung Kami dari MTSN 4 Tabalong berkesempatan mendemokan aplikasi tersebut untuk diikuti dan dipraktikan oleh peserta lain Harapannya semoga setelah kegiatan tersebut Semua satker termasuk kami bisa mengimplementasikan dan menerapkan sakti full modul di tahun 2022 Di akhir kegiatan, KPPN Tanjung berterima kasih dan mengapresiasi kepada satker yang aktif dan bersedia mendemokan aplikasi sakti kepada seluruh peserta kegiatan Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan Demikian kabar madrasah hari ini Saya beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong bersih, sehat, agamis, dan juara Wassalamualaikum Wr Wb